Sederlun pengadilan negeri Banda Aceh melaksanakan sidang kasus pembunuhan terhadap Jisun alias Asun dan keluarganya pada selasa siang. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan berkas dakwaan dari tim jaksa penuntut umum kejari Banda Aceh dengan terdakwa Ridwan 22 tahun yang tak lain anak buah korban sendiri. Apakah dalam perkara ini sudah dicapai penasihat umum? Sebelumnya diberitakan masyarakat Kota Banda Aceh digegerkan dengan penemuan mayat Asun 48 tahun bersama istrinya Minarti 39 tahun dan putra mereka Kaliestos 8 tahun dalam rumah toko atau ruko di Dusun Pocut Merah Insen Gampo Mulia Senin 8 Januari 2018 malam. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jauh orang lain yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekirap pukul 13.09 setelah menghantar barang grosir di daerah Kabupaten Aceh Besar terdakwa Ridwan alias Iwan Fit Ardi Suleman bersama-sama dengan Jisun alias Asun dengan mengendari mobil kol diesel tiba di ruko grosir milik Jisun alias Asun selanjutnya terdakwa istirahat dan lakan siang. Di ruko grosir tersebut terdiri dari dua pintu ruko. Bahwa kemudian sekirap pukul 14.30 setelah terdakwa selesai istirahat dan makan siang lalu membuka pintu belakang mobil kol diesel dan menutupkan barang-barang grosir yang ada di dalam mobil tersebut untuk dimasukkan ke dalam ruko kedua. Pada saat terdakwa sedang menutupkan barang-barang grosir tersebut Jisun alias Asun yang memakai jalan panjang tanpa mengenakan baju keluar dari ruko kedua menuju ke dalam ruko pertama. Tidak lama kemudian Jisun alias Asun memanggil terdakwa Wan, Wan, ambil kain cepat. Dan pada saat itu terdakwa tidak menjawab panggilan Jisun alias Asun dikarenakan hanya tinggal beberapa kotak kardus lagi yang harus terdakwa teringkan dari mobil kol diesel. Kemudian Jisun alias Asun kembali memegang pertahwa dengan perkataan Wan, cepat, ngga sikit kau. Lampak kali kau. Tidak jelas. Setelah mendengar perkataan Jisun alias Asun tersebut Dakwa merasa sakit hati dan emosi. Ancamannya sumur hidup? Sumur hidup. Oke, lebih subsidir ya? Lebih subsidir 338. Dari dawaan ini kan sebenarnya berlapis. Berlapis ya. Ini seksi pertama dihadirkan 6 orang ya? Ya, kita upayakan 6 orang. Dari 12 ini? Dari 12. Jadi tinggal 11, satu meninggal. Iya, satu meninggal. Diketahui korban sekeluarga dihabisi oleh Ridwan Warga Dusun Kulang Bede, Kecamatan Kurung Sabe, Aceh Jaya pada Jumat 5 Januari 2018. Pelaku yang tak lain anak buah Asun mengaku sakit hati kepada korban lantaran sering dimarahi dan dicaci maki. Dari Banda Aceh, Harimah Ardika, Serambion TV. Dari Banda Aceh, Harimah Ardika, Serambion TV. Terima kasih. Terima kasih.